Ikan sapu-sapu Biasanya dikali Ribuan ikan di nominasi ikan sapu-sapu ditemukan mati mengambang di sepanjang aliran kali baru Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin Pagi Tugas lingkungan hidup di KJakarta yang bertugas di pintu air celiritan harus membersihkan bangkai ribuan ikan bercampur jerongan hewan kurban yang menutupi pintu air Tugan sementara matinya ribuan ikan tersebut akibat jerongan hewan kurban sapi dan kambing yang dibuang kekali tersebut karena beberapa tahun lalu saat hari raya idul ada asus ribuan ikan mati juga terjadi Menurut petugas dinas lingkungan hidup di KJakarta jumlah ikan yang mati kali ini lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya Di satu sisi, bagi pencari ikan sapu-sapu insiden ribuan ikan mati merupakan rezeki nomplok Mereka tidak harus berusaha payah Jadi hari biasanya pencari ikan hanya bisa mendapatkan beberapa kilogram yang mereka dapat membawa lebih dari 30 kilogram daging ikan sapu-sapu Daging ikan sapu-sapu dijual seharga 15 ribu rupiah per kilogram di dalam kelakanan mereka Setahun sekali ya idul ada lah Itu dikarenakan apa sih bro? Ya karena mabuk ini aja apa jerongan sapi Setiap tahun seperti ini Hingga kini Donas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel air untuk melakukan uji labanotrio Terima kasih telah menonton!